Di saat warga lain berebut minyak goreng, sebuah keluarga dipesisir pantai Laut Jawa di desa Sebuai Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat. Menikmati minyak goreng buatan sendiri dari buah kelapa. Sebenarnya niat awal memproduksi minyak kelapa ini hanya untuk kebutuhan dapur. Namun karena akhirnya banyak diburu masyarakat luas karena harga yang mahal dan langka, akhirnya mereka menjualnya. Erliana, 38 tahun warga dipesisir pantai Laut Jawa, tepatnya di desa Sebuai, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat. Tak lagi tergantung untuk membeli minyak goreng seperti warga lainnya yang rela perjalanan jauh mencari minyak goreng demi keperluan sehari-hari di dapur. Dirinya membuat sendiri dan menikmati sendiri minyak goreng dari buah kelapa yang dibuatnya. Erliana menjelaskan, proses awal pembuatan minyak kelapa dimulai dengan memisahkan sabut kelapa dengan tempurung. Kemudian dilanjutkan proses pemisahan tempurung dengan daging atau isi kepala. Lalu diparut menggunakan mesin untuk menghasilkan serembut kelapa. Dalam proses pemotongan tempurung, Erliana sengaja menggunakan alat potong yang sengaja dibuat untuk memisahkan tempurung dengan daging kelapa agar bentuknya tetap utuh. Tempurung ini digunakan untuk pembakaran pada saat santan atau sari kelapa direbut. Untuk menghasilkan satu botol minyak kelapa, dibutuhkan sekitar 8-10 buah kelapa, tergantung besar buah yang tersedia. Waktu produksi selama satu hari karena harus melalui proses pengendapan untuk memisahkan air dengan minyak. Namun, agar menghasilkan minyak bertualitas dan irit bahan bakar, saat proses perebusan harus diindapkan selama satu malam. Untuk menghasilkan minyak proses perebusan santan atau sari kelapa, memakan waktu 3 jam. Ya, karena sekarang kan minyak gorengnya kan, apa, lumayan mahal lah. Jadi kita menggunakan kelapa yang ada, alhamdulillah kan punya sendiri, jadi bikin minyak goreng ya, biar bikin sendiri, untuk makan ngirit sendiri lah bisa. Kalau dari awalnya kan dikupas kulitnya, setelah itu dari pisah dari sabutnya, baru dikupas tempurungnya. Nah, setelah itu sudah selesai, diparut. Nah, setelah itu diperas, ambil santannya, terus didiamin dulu sebentar. Kalau bikin banyak sih, didiamin satu malam, mendapin kan. Kalau dimalem kan, dia misah minyaknya ke atas, airnya di bawah. Jadi kan yang diambil kan, khusus sari-sari aja, nggak kecampur air. Jadi kan lebih enak kita, apa, mengerebusnya ke api, kan lebih enak. Melimpahnya pohon kelapa di pesisir pantai membuat dirinya tidak kesulitan mencari bahan baku buah kelapa. Setiap hari pasti ada kelapa untuk diolah dan itu merupakan kelapa miliknya sendiri, atau milik para tetangga yang dibelinya dengan harga murah. Dari Pangkalanggung Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Jakuan, Aeyus melaporkan.